Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan, rata-rata tingkat keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate untuk ruang isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan COVID turun hingga 13,38 persen. Dewi mengatakan hal tersebut merupakan progres yang sangat baik, karena seluruh provinsi mencatatkan rata-rata bor rumah sakit rujukan di bawah 60 persen. Dewi mengatakan bor untuk ruang isolasi di seluruh provinsi berada di bawah 30 persen. Namun, untuk bor ruang ICU, terdapat satu provinsi yang berada di atas 60 persen, yakni Bangka Belitung. Sedangkan hanya ada dua rumah sakit yang di atas 30 persen, yakni Bali dan Aceh. Data Satgas Penanganan COVID-19 pada Rabu 15 September 2021 menunjukkan ada penambahan 3.948 kasus baru positif dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 4.178.164 orang. Terima kasih telah menonton!